Ketika nafsu diciptakan, Allah panggil Hai nafsu, katakan siapa kamu Dan kamu tahu saya ini siapa Ayo Nafsu menjawab dan Allah maha tahu bahwa dia akan pasti menjawab demikian Anta, Anta Ana, Ana Engkau adalah engkau, saya adalah saya Allah maha tahu nafsu akan menjawab demikian Karena memang karakter aslinya karih kepala Keras kepala Kemudian Malaikat bawa dia ke neraka Pak anggang dia selama seribu tahun Lalu dikembalikan Hai nafsu, katakan siapa engkau Dan siapa aku Anta, Anta Ana, Ana Engkau adalah engkau, saya adalah saya Lalu Allah perintahkan, bawa kembali Masukkan dia ke dalam zamharir Zamharir adalah sebuah ruangan yang maha dingin Yang tidak dapat diucapkan dengan kata-kata dan bahasa manusia Dinginnya ruangan itu Tidak ada apa-apa yang dinginnya Kutub utara, kutub selatan Hancur berkeping-keping sampai air tulang sum-sum pun bisa hancur berkeping-keping Sakitnya sempurna Masukkan ke sana seribu tahun Dikeluarkan lagi Siapa kamu? Siapa kamu? Dan siapa saya? Kata Allah Sekali lagi nafsu luar biasa Masukkan dia ke dalam sebuah ruangan Jangan diberi dia makan Jangan diberi dia minum Dan jangan penuhi apa yang dia minta Sebentar saja dalam ruangan itu langsung melolong-lolong Lapar Tolong Haus Tolong Saya mau ini Tolong Berilah saya itu Tolong Tidak digubris Dicuekin saja Sampai akhirnya Menangis-nangislah nafsu Menjadi lemahlah dia Dan dia berjanji Janji dalam ruangan Lepaskan saya Wahaiya Allah Ya Rabbul Alamin Lepaskan saya Allah perintahkan Lepaslah dia Kemudian Langsung dia sujud di depan Allah Antallah Rabbi wa khaliqi Wa ana khalquka wa abduk Engkau adalah pencipta diriku Dan engkau adalah yang ku sembah Aku adalah makhluk ciptaanmu Dan aku adalah hamba milikmu Baru pak Jadi dengan ini ketahuan Nafsu hanya bisa dijinakkan Apabila dia dikasih lapar Apabila dia dikasih Dikasih haus Dan tidak diikuti kemauannya Dalam waktu yang cukup sebenarnya 30 hari Sempurna Kalau jadikan 36